Dengan bermoduskan membeli rokok, ER, warga Lubuklinggau ini memanfaatkan kondisi warung manisan yang sedang ditinggal pemiliknya. Terlihat dari rekaman CCTV pelaku mengendap lalu memasuki ruangan dalam, dan kemudian keluar membawa sebuah tas dan langsung meninggalkan warung. Bermodalkan rekaman CCTV tim Elang Polsek Talang Ubi berhasil meringkus tersangka pelaku saat sedang berada di kebun di Desa Thais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Beserta barang bukti uang jutaan rupiah dan tas berwarna hitam berisikan kartu identitas korban. Kanitres Polsek Talang Ubi Ibda Arzuan mengatakan penangkapan pelaku setelah pihaknya menerima laporan dari korban dan berbekal video rekaman CCTV. Dalam waktu kurang lebih 2 jam pelaku berhasil diringkus dan pelaku diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Kami langsung mengejar ke pengabuan. Pengabuan karena dari keterangan dari tersangka bahwa bebe itu dibuangnya di calung kebun di daerah pengabuan. Kemudian tersangka kami bawa ke sini.